Sebuah profesi yang mulia karena ia selalu memenuhi hajat hidup orang banyak Tetapi tidak banyak orang yang mau memilih profesi ini Takut gagal, tak ada nyaminan, dan nilai kurang bergensi Tetapi percayalah, ia amat sangat dibutuhkan oleh semua orang Halo bose, ketemu lagi di channel cerita tani Dari masa ke masa, cabai menjadi sebuah komoditas sayur yang paling sering dibicarakan Tidak heran jika harganya sangat fluktuatif Kali ini kita sedang berada di lahan cabai Igotavi bersama Pak Nur Waluyo di Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang Beliau punya pengalaman panjang tentang lika-liku menanam cabai Saat harga cabai sedang murah seperti saat ini, beliau masih semangat untuk menanam Tentunya dengan trik serta strategi tanam yang baik untuk meminimalisir kerugian jika harga sedang anjlok Seperti apa ceritanya? Simak video selengkapnya Halo bose, ketemu lagi di channel cerita tani Kali ini kita sedang berada di Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang Bersama petani andalan kita, Pak Nur Waluyo Sehat Pak Nur? Sehat, Alhamdulillah Gimana ini Pak sekarang kondisi percabean kita? Ya, beginilah cabai kita itu sebenarnya Ya ini cuaca yang begini Dengan banyak tantangan-tantangan Banyak perubahan-perubahan cuaca Yang menyebabkan pertumbuhan cabai kurang maksimal Infonya sekarang ini harga turun terus ya, Pak? Sudah agak lama, Mas Harga cabai ini turun dari waktu ke waktu ini Tidak pernah naik-naik Bahkan sudah hampir 2 bulan Hampir 3 bulan barangkali Ini cabai dari harga Pernah nyentuh angka Rp 5.000 Bahkan kalau cabai yang campuran, cabai keriting ini Yang hijau ada, ada merahnya ada hijaunya Rp 3.000 Rp 3.000? Iya Aduh Prihatin Ini juga Pak, tadi kan kita singgung di awal ya Pak Sekarang harga komoditas khususnya cabai lagi murah Ya Contohnya ini dari dulu kayak gini ya Pak ya Murah, naik, turun gitu ya Nah ini Pak Nur kok bisa bertahan, tetap menjadi petani Itu gimana Pak aneh ceritanya? Jadi begini ya Kalau soal cabai itu memang dari dulu harga fluktuatif Artinya dari dulu itu tidak pernah ada harga kok Apa? Artinya dari waktu-waktu kok naik terus atau gimana Atau bertahan lama Harga cabai naik turun, naik turun Cuma kalau saya kan Nanemnya tidak hanya cabai Saya nanemnya berbagai komoditas Artinya Pasti tumpang sari Kayak di lahan seperti ini Ini kalau kita lihat secara sepintas ini kan ada cabai keriting Ada cabai rawit Ini bagian dari itu Mengamankan Mengamankan agar kita bisa bertahan Itu tadi Kalau pengalaman Pak Nur dari tahun 97 Itu fluktuasinya itu harga cabai dulu berapa sih Pak? Keserahkan sampai 5 ribu ya Kalau dulu berapa Pak? Belum sebelum krisis ya dulu ya Itu pokoknya saya masih Paling tinggi berapa? Paling murah berapa Pak? Kalau dulu kan saya nanemnya cabai besar ya Cabai besar Itu kalau dulu Paling tinggi waktu itu harga cabai besar Waktu itu 35 Eh 40 Paling rendah Tahun berapa itu pas waktu ada KUT Itu juga sampai 500 rupiah Per kilo cabai besar 500 rupiah? 500 rupiah Tapi cuma kalau waktu dulu kan harga pesticida belum seperti ini Nah kalau hari ini kan harga sarana produktif dari pupuk, pesticida kan udah mahal semua Benih juga mahal Nah itu akhirnya Ya kalau hari ini Petahan itu kondisinya betul-betul ya Terseok-seok Karena apa? Sudah tidak berbanding lurus antara harga komoditas yang kita usahakan Dengan biaya produksi yang harus kita keluarkan Baik itu pupuk Baik itu patah-patah Itu Ya benar itu aja Jadi kalau masalah kukulatif dari dulu sampai sekarang itu sampai sama Dulu juga naik turun Nah kalau dulu itu naik turunnya kita masih Masih karena obat-obat masih murah Pupuk juga masih murah Nah kalau sekarang Harga waktu itu katakanlah cabai dari sampai titik nadir itu 500 rupiah Tapi harga obat-obatnya murah Kita ambil contoh misalnya Satu misalnya Mangkosep Mangkosep itu dulu satu kilo paling 7 ribu 7 ribu? Iya Nah sekarang Mangkosep paling murah sudah berapa? Sudah 80 Nah itu sudah tidak imbang lagi kan Tapi dulu juga kan mungkin harga rupiah juga masih rendah Nah itu waktu itu kan Paling dolar ya sekitar Nggak sampai 5 ribu lah Nggak sampai 5 ribu Iya Sekarang sudah 14 ribu kan Nah Berarti Pak Nur itu bertani dari tahun 97 ya? Intansifnya 97 lah Itu dari umur berapa sih Pak Nur? Saya tani Saya belum Waktu belum nikah Usia berapa ya Jadi kita Saya lulus sekolah Lulus sekolah Nganggu dua tahun Setelah itu ada pembelajaran Dari pemerintah itu Setelah itu tani Jadi kita lulus sekolah Tahun 94 ya 94 istirahat dua tahun Nah betul kan? Dua tahun Belajar setengah tahun Nah itu 97 saya tani Oke menarik 20 tahunan sudah jadi petani ya Pak? Wah luar biasa itu Kalau zaman sekarang mungkin susah ya Pak carinya kayak gitu Kalau sekarang Kalau melihat tren hari ini ya Anak muda kita Kayaknya sudah hobi ya Ketakutan dari petani mas Jadi karena Pak Bertani itu Sebuah pekerjaan yang sebenarnya mulia Tapi Kepastiannya Khususnya di Indonesia ya Jadi petani di Indonesia itu gak jelas Misalnya gini Saya berkarya Menghasilkan produk yang bagus Katakanlah nanam cabai Nanam tomat Tapi endingnya Kalau pas kayak gini Harga cabai Cabai ini bagus hari ini kan Kita lihat di Saat visual ini Kita lihat cabainya bagus Produsinya tinggi Tapi kalau harganya 5 ribu Kita mau ngitung pakai apa Kita gak ketemu Untuk biaya petik berapa Biaya produksi berapa Kan itu Ya biaya Biaya tenaganya gak cukup Gak cukup Nah akhirnya apa Anak-anak muda kita Jadi takut Jadi tani Dan ini Maka nanti ke depan Harapan saya Harapan Tentu bukan hanya apa saya Harapan semualah Harapan kita Kedepannya Pemerintah juga bagaimana Ini Mengubah pola Skema subsidi tadi Nah selama ini Pemerintah hanya Subsidi pupuk ya Nah Padahal yang kita butuhkan Ada kepastian harga Di depannya Nah barangkala Nanti bisa diubah Menjadi Subsidi hasil panen Jadi panennya Bisa ada jaminan ya Iya Loh kalau gini mas Kalau panen Sudah ada jaminan Itu Dengan sendirinya Petahan itu Gairah Gairah pekerjaan Luar biasa Dan akan menghasilkan Produk-produk yang berkualitas Karena apa Kalau kita menghasilkan produk yang amat sangat banyak Disitu nanti kita dapat keuntungan Karena Kalau hari ini Berkaca hari ini Kita berproduksi sebagus apapun Tapi kalau harga murah Ya udah Kita mau apa Gak bisa apa-apa Ya saya juga Mengacadari beberapa negara Kan ada juga Di negara mana Mereka membuat subsidi Jaminan Harga panen gitu ya Iya Jadi petani Gak takut lagi Untuk namun Beli kok Harganya udah jelas kan Iya Baik menarik Pak Nur Lanjut Pak Nur Ini kita bicara soal Apa ya Tentang lahan dulu ya Iya Dari zaman dulu Pak Ini lahan hubungannya Sama tenis budidayaan Iya Ada gak sih Pak Perbedaan Kesuburan tanah Lahan zaman dulu Sama sekarang Menurut Pak Nur Oh itu memang gini mas Jadi memang Lahan kita itu Dari waktu-waktu Terjadi Apa perubahan Kualitas Karena apa Tata kelolaan kita itu Memang Karena petani kita itu Bukan petani yang Secara spesifik Memang belajar Bagaimana cara Pertani yang baik Tapi hanya Pertani yang mengalir aja Akhirnya apa Petani itu Dalam tata kelolaan itu Kurang Kurang Apa Kurang bisa memahami Bagaimana agar Menjaga kesuburan tanah Yang berbanding lurus Dengan produktivitas Nah akibatnya Dari waktu-waktu Tanah kita itu Mengalami Apa namanya Kalau orang kampung Mengalami Apa Kualitas tanah kita itu Semakin lama Semakin turun Semakin turun Akhirnya Daya dukung Terhadap produksi Sebuah Sebuah Produk petani Sekarang menurun Dari waktu-waktu Saya dari Katakanlah Tahun Tahun Sembilan Tujuh Saya nanam Cabai besar itu Dalam luasan Seribu Tiga ratus meter Saya masih ingat betul Awal saya tani Itu sekalipartinya Saya dapat Dapat Empat kintal Dari jumlah tanaman Sekitar 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 Tiga ratusan Nah kalau hari ini Kita kalau Mau nyampe ke situ Kagaknya sudah Tapi bukan berarti Bukan berarti Kita sudah berhenti Sampai situ Karena Dunia petani kan Dinamis ya Artinya kita harus Petani juga harus Banyak belajar Banyak belajar Nah kalau sekarang Ini Alhamdulillah Dengan tata Keluatan yang baik Ini sudah mulai ada Perubahan-perubahan Artinya Kesuburan Secara pelahan Juga akan semakin naik Nah tentu Itu juga dibutuhkan Satu Petani harus banyak belajar Yang kedua Didukung oleh Berbagai pihak Yang berkepentingan Artinya mungkin Pemerintah Atau mungkin pihak-pihak lain Swasta Siapa yang punya Produk-produk yang bisa Berkolaborasi Dengan petani Dan itu nanti Dengan sendirinya Akan jadi perubahan Perubahan Apa Kesuburan tanah Yang semakin turun Nanti Pelahan-pelahan Juga akan semakin naik Dengan catatan Petani juga harus Tadi banyak belajar Kalau tips dari Pak Nur Itu Baiknya ini Tanah ini Apanya dulu nih Yang harus dibenahi Dari pemupukannya Atau dari Olah tanahnya Atau dari Unsur biologinya Kimianya Atau apanya Gitu loh Pak Gini ya Kalau saya tuh begini Mas Yaakob Sebenarnya Memang Kalau kita bicara Pertanian secara umum Tentu yang menjadi Menjadi konsen Pokok kita Adalah bagaimana Tanah Tanah yang kita Kelolak Tanah kita garap itu Mempunyai daya dukung Terhadap pertumbuhan Sebuah tanaman Artinya bagaimana Kita menjaga Kesuburan Bagaimana Menjaga Kesuburan tanah Nah Yang perlu kita perhatikan Bahwa tanah itu kan Harus punya unsur-unsur Harat tertentu Artinya Secara garis besar ya Pasti ada unsur-unsur pupuk Makro Pupuk mikro Plus Bakteri-bakteri baik Yang membantu Bagaimana Merecovery tanah kita Agar menjadi sebut lagi Karena apa Pupuk yang bagus Apa Pupuk yang bagus Jumlah yang terpenuhi Tapi kalau bakteri pendukung Tidak ada Itu juga sama Tidak akan Tidak akan maksimal Karena apa Apa Pupuk itu kan Tidak serta-merta Berdasarkan diserap tanaman Maka dibutuhkan Bakteri-bakteri tertentu Jamur-jamur tertentu Yang Bermanfaat Nilai manfaat Terhadap Mengembalikan Ibaratnya Kondisi tanah Agar tetap seperti dulu Tetap netral Itu kan Nah selama ini kan Kita kadang-kadang Petani kita itu kan Menggunakan pupuk-pupuk Kimia itu Berlebih Nah akibatnya Tanah semakin Tidak baik Khususnya Satu yang kedua PH tanah semakin turun Nah kalau PH tanah Semakin turun Otomatis Penyerapan unsur hara Dari tanah itu Akan semakin sulit Karena apa Kalau unsur hara Keasaman tanah tinggi Akar-akar tanaman itu Dia akan Seperti Apa ya Agak-agak mandek Perkembangannya Nah Kalau dia mandek Otomatis Penyerapan itu Suka akan berhenti Itu Jadi Intinya bagaimana Kita tadi Satu pertama Bagaimana Memberikan pupuk Terutama pupuk organik Pupuk kandang Tapi dipayakan Pupuk kandang itu Sudah di fermentasi Nah bersamaan itu juga Nanti kalau sudah di lahan Di awal-awal Olah lahan itu juga Bakteri-bakteri baik Sudah kita pasukan Baik dicampur dengan pupuk Atau di spray Itu Nah itu nanti Diharapkan ke depannya Kalau koloni Bakteri baik Itu semakin banyak Itu akan menekan Bakteri-bakteri yang Tidak Katakanlah kurang bermanfaat Yang menyebabkan layu Menyebabkan Tanaman kertil Nah kalau koloni Bakteri Bakteri baik itu berbanyak Insya Allah nanti Tanah kita akan Semakin subur Tanah kita akan Semakin berkualitas Dan nanti Daya dukung terhadap Pertumbuhan tanaman Akan semakin baik Seperti itu Ini menarik Pak Tadi ngomongin soal bakteri Berarti kan bakterinya Diperbanyak juga Dari mana Itu bakteri yang baik Contohnya apa aja sih Pak Yang baik Yang secara umum Yang gampang Iya secara umum ya Kalau orang kampung Biasanya bakteri Paling familiar Di kampung itu ya EM4 EM4 ya Kalau namanya Bakterinya banyak sih Trikoderma itu Masuk ya Itu dari perusahaan Kapal terbang itu juga ada Namanya Trikoplus Itu juga Apa Bagus sekali Karena apa Dia kan Jamur 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 Trikoderma Nah Trikoderma itu Manfaatnya apa Dia menjadi Menjadi Pemakan bakteri-bakteri Yang tidak Jamur-jamur Yang tidak menguntungkan Jadi nanti Kalau sudah pakai itu Dengan sendirinya Nanti Bakteri-bakteri Yang tidak baik Jamur-jamur yang tidak baik Akan berkurang Yang ada nanti Bakteri yang Baik Jamur yang baik Endingnya apa Efek baiknya Nanti tanaman Akan semakin subur Pertumbuhan semakin baik Tanah semakin kembur Seperti itu Pak tadi berarti kan Setelah Pemakaian bakteri Ataupun jamur yang baik Tadi ya Ya Kan bukan berarti Kita tidak memakai Pupuk kimia juga ya Ya Apa gimana sih Pak Itu nanti Perimbangannya Apakah mungkin Presentasinya Berapa persen-berapa persen Atau Atau gimana Supaya tidak Tanah ini Supaya tidak Tercemar lagi Tadi yang tadi disampaikan Terlalu banyak kimia Ya begini Mas Ini Kalau di hari ini kan Kita kalau bicara Pertanian Pasti Adanya pupuk Yang berimbang Nah berimbang itu bagaimana Jumlahnya berapa Nah itu gini Sebenarnya Kalau saya secara pribadi ya Saya memang Cenderung yang Sabar banyak itu pupuk kandang Kenapa pupuk kandang Ini Karena orang Di sekitar saya itu kan Rata-rata peternak Baik peternak sapi Kambing Kebo Ayam Dan itu penghasil pupuk Yang luar biasa banyak Maka Di sini yang sabar banyak Adalah pupuk Organik Nah Apakah kalau sudah pakai pupuk organik Kita tidak pakai pupuk kimia Nah tanah kita itu belum siap Kalau hanya kita pakai pupuk Organik saja Karena untuk memegangkan tanah Seperti dulu itu Butuh waktu lama Seperti hanya Apa isinya Penurunan kualitas tanah itu kan Tidak sekonyong-konyong Tidak serta-merta Itu artinya juga Kita kalau membalikan Seperti dulu Kita juga harus Itu tadi Tetap Apa Pupuk kandang diperbanyak Tapi karena kita juga Butuh pangan cepat Ya pupuk kimia harus Juga harus ada Cuma nanti disumlahnya Kita akan menyesuaikan Artinya begini Kalau tanah kita yang Sudah Di daerah Misalnya Di lahan-lahan tertentu Sudah lama kita perbaiki Otomatis penggunaan pupuk kimia Akan dikurangi Sedemikian rupa Apalagi nanti Kalau tadi Saya sampaikan di depan Kita penggunaan Semacam triko plus Triko derma itu Nanti dengan sendirinya Itu penggunaan pupuk kimia Bisa ditekan Bisa diturunkan Dari 30 Bahkan sampai 50% Itu Jadi kalau misalnya Biasanya dalam satu Kita kan ukurnya Tidak hitar-hitaran ya Kalau disini itu kan Sawah itu paling 1000 meter 2000 meter Nah 1000 meter katakanlah Kita pakai pupuk katakanlah 50 kilo Yang terdiri dari SP36 Katakanlah SP36 berapa persen Kalium berapa persen Nitrogen berapa persen Nah itu Nanti Kalau udah Tadi Bakteri-bakteri Baik kita masukkan Jamur-jamur Baik kita masukkan Itu akan ditekan Nah kalau selama ini Di lingkungan kami Penggunaan pupuk kimia Itu masih tinggi sekali Masih tinggi sekali Karena petani kita Berpikir bahwa Semakin banyak pupuk Itu akan semakin Produknya tinggi Padahal dengan penggunaan Pupuk kimia yang berlebih itu Dengan sendirinya Keasaman tanah akan naik Kalau keasaman tanah naik Dengan sendirinya Penyerapan usura Juga tidak maksimal Dan nanti Akan dirasakan Di Belakangan Kita menanam lagi Dan menanam lagi Tanah kita semakin asam Maka kalau saya Prinsip dasar Tetap Perbanyak pupuk Pupuk kandang Pupuk organik Nah Seiring penjalan waktu Penggunaan pupuk kimia Dikurangi Satu Mengurangi biaya Yang kedua Menjaga kesuburan tanah Agar tetap Baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!